assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di maribahagia channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing pengalaman saya merawat bunuh saya gula kumantung ini sudah kurang lebih 6 bulan ya saya rawat dari donggelan ini saya donggel sendiri terima kasih jadi bahan bunuh saya gula kumantung ini kurang lebih sudah saya rawat sejak donggelan itu 6 bulan ya teman-teman 6 bulan kurang lebih ini dulu saya donggel sendiri hasil donggelan saya sendiri ya ini mencoba saya mencoba memahami karakternya ini dulu bunuh saya gula kumantung untuk belajar jadi saya tidak mencari bahan gula kumantung lagi ini cuma satu ini dulu saya pelajari ini fotonya dulu waktu saya donggel ya ini sebetulnya sudah ada lagi bahan bunuh saya gula kumantung dan grouping tapi belum saya donggel ya saya mempelajari ini dulu karakternya nah ini teman-teman ini karakternya gula kumantung tidak mudah kering ya potongannya ini ini tumbuh semua ini dipotong-potongan terakhir mentok tumbuhnya ini ini kelebihan dari bunuh saya gula kumantung pertama kemudian yang kedua ini karakternya ini bunuh jadi batangnya ini ini ada karakter tersendiri saya dekatkan ya ini teman-teman ini ada karakter tersendiri ini ada belimbing-belimbing seperti itu jadi di alamnya memang sudah terbentuk seperti itu belimbing-belimbing dan juga ada lubang-lubang ini berlubang semua ya teman-teman ya nanti kalau sudah selesai saya pruning kelihatan ini lubang asli lubang dari alam jadi kalau dapat bahan yang lebih tua lagi mungkin banyak lubang-lubangnya karena ini asli dimakan oleh semut-semut atau hewan-hewan itu ya ini dulu waktu-waktu saya endongkel itu banyak sekali semutnya teman-teman di dalam-dalam batang ini banyak semut untuk kemas semutnya ini ini segala ini ada lubang ini tembus sampai ke akar itu kelebihan dari bunuh saya gula kumantung ya karakter batang bagus dan juga ini termasuk mudah hidup teman-teman itu kelebihan dari yang saya pelajari selama merawat ini itu jadi kelebihannya mudah hidup terus karakter batangnya jadi kalau kita dapat yang sudah tua ya di alam karakter batangnya bagus dan ini termasuk bunse berduri kebanyakan bunse berduri memang nanti kesulitannya di perantingannya kemungkinan teman-teman ini kayak ini dulu sudah saya pruning sekali saya saya dulu awalnya ini sudah saya pilih tunas-tunasnya jadi misalnya ini tumbuh dua tunas saya pilih satu itu seperti itu yang paling subur ini terlalu deket potong ya ya ini juga terlalu di bawah ini saya potong nah ini sudah saya pruning sekali ini nyatanya belum tumbuh tunas ya sudah dengan serut-serut sekali di pruning nanti akan banyak cabang anak-anak cabang rantingnya ini belum tumbuh ini anak-anak rantingnya baru sedikit nah ini ini nanti kemungkinan juga kedepannya menurut saya ya belum tahu kalau teman-teman sudah ada yang melihara ini kedepannya menurut saya perantingannya yang kurang rapat kemungkinan ya ya solusinya ya pakai daun ya kalau digundul total nanti perantingannya kurang rapat ya ini belum tahu juga ini karena ini masih saya loss semua pucuknya belum saya potong ini belum saya potong kemudian kalau sudah dipotong di sini mungkin banyak anak-anak ranting yang tumbuh bisa tahu nah kalau dilihat ini sih apa termasuk bunse peduri nah ini ini kalau yang ini tumbuh ini anak cabang satu ini peneman durinya tajam tajam sama dengan sisir rukum gitu tapi ini durinya lebih besar ya daripada rukum kemudian kekurangan selanjutnya dari bunse sisir ini jangan telat ngiram ya teman-teman ini termasuk yang suka air nah ini kebanyakan habitatnya itu di pinggir sungai saya lihat deket-deket sumber air di rawa-rawa seperti itu tumbuhnya ini sekelas dengan bunse loa ileng-ileng itu kalau terat nyeram daunnya terus layu ini terat nyeram layu tapi kalau kita siram nanti akan segar lagi oke teman-teman ini durinya tajam sekali dan tidak banyak saya potong durinya tidak banyak yang saya potong karena masih untuk pengelosan ya takutnya kalau durinya dipotong nanti akan sedih terhambat pertumbuhannya oh ini ini satu titik saja tumbuh tiga duri ya teman-teman saya deketkan ini ini satu titik tumbuh tiga duri seperti ini nah ini nah ini satu titik tiga duri ya mantap ini nah kalau seperti rukem atau sisir itu kan satu titik paling satu duri atau dua duri ini sampai tiga duri nah ini lihat ini sudah pernah saya peruning ini tapi anak-anak cabangnya belum tumbuh banyak nah itu nanti bisa rapat atau enggak ini depannya bahan bonsai ini kita lihat perkembangannya nah memang asiknya bermain bonsai itu seperti ini pada waktu meruning wiring itu itu penikmatan tersendiri ini meruning satu pohon terus wiring sampai sekal saya itu ramai apalagi kalau sudah rapat nantinya itu bisa setengah hari belum selesai ini aja belum rapat udah berapa menit tadi nah ini juga bonsai ini gula gumantung ya ini harus sering-sering mengecek hamanya ya jadi paling enggak sebulan sekali disemprot insek seperti ini dimakan ulat atau belalang ya kesukaan dari belalang atau ulat semut juga disemprot pakai insek disudah ini masih lebar-lebar daunnya karena masih pengalusan juga jalan juga jalan juga ini kok karakternya tidak banyak tumbuh ranting jadi pengecilannya belum terjadi ini ada yang kecil ini seperti ini ini sudah kecil ya memang bonsai gula gula gumantung tidak banyak yang ikut tampil di kontes belum banyak kurang tahu apakah belum banyak yang memelihara atau memang ini karena kekurangannya itu tadi menurut saya kedepannya akan perantingannya kurang rapat bagaimana belum tahu ya padahal menurut saya karakter baktengnya bagus-bagus memang mungkin untuk bonsai kelas rumahan mungkin bagus ini teman-teman karena ini daunnya dengan mobil sarapan ini satu titik ini daunnya bisa menggerombol satu titik satu titik tumbuh daun itu bisa banyak tumbuhnya menggerombol dan ini padahal bukan termasuk daun majemuk bonsai tanaman daun majemuk bukan oke teman-teman sudah selesai sekarang kita wiringnya ini 6 bulan dapat cabang begini besarnya ini tampak depannya bisa dari sini atau dari sini ya belum saya tentukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.